Assalamualaikum sahabat Sama Winnews, apa kabar? Senang sekali saya Alin Syaflora Destianti menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi inspiratif, kreatif dan terkini pastinya. Kita ke informasi seputar virus corona yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat kita. Dalam rangka penjagaan perkembangan dan penyebaran virus corona atau COVID-19, MTSN Negeri Limangawi menyelenggarakan apel sehat segah corona dengan pembina apel Kepala Puskesmas Kecamatan Paron. Sabtu 14 Maret 2020. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh siswa, guru dan karyawan Madrasah Sanawiah Negeri Limangawi ini berjalan tertib dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sama Winnews, sekarang di Madrasah Sanawiah Negeri Limangawi sedang kedatangan tim Puskesmas Paron yang memberikan sosialisasi perihal COVID-19 atau virus corona. Tim dari Puskesmas Paron memberikan penjelasan tentang apakah virus corona ini menakutkan dan bagaimana perkembangannya dan bagaimana mengantisipasi virus corona ini. Mari kita simak penjelasannya. Saya sudah bersama Pak Parjen, tim dari Puskesmas Paron yang memberikan sosialisasi perihal COVID-19 atau virus corona. Selamat siang Pak. Selamat siang. Hal urjin apa yang ingin disampaikan? Masalah virus corona itu sebetulnya virus ini lagi hit ya. Jadi kita mesti berhati-hati. Tetap tenang, jangan panik, tapi perlu waspada. Virus corona sendiri itu untuk di Indonesia memang saat ini lagi marah. Ada empat penderita meninggal virus corona sampai hari ini. Terus ada lima yang sudah sembuh, juga ada 69 penderita yang dinyatakan positif corona. Karena itu, maka teman-teman semuanya kami himbo untuk mencegah penyakit corona ini. Penyakit corona sendiri adalah penyakit batuk pilek yang disebabkan oleh NCOV. NCOV itu novel coronavirus. Ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina, itu pada Desember 2019. Itu kenapa diberi kode 19. Terus, WHO sendiri menyatakan ini merupakan wabah internasional di bulan Januari. Untuk hari ini sendiri, kita sebetulnya sudah melakukan banyak pencegahan, juga kewaspadaan dini, seperti itu. Hanya saja yang perlu kami tekankan di sini, untuk adik-adik semuanya, tolong memberikan pencegahannya. Yang pertama, selalu pakai sabun pada saat cuci tangan. Usahakan pakai sabun. Jadi, kita itu kalau pakai sabun itu merupakan sabun salah satu desinfektan, kuat. Karena itu, kita selalu pakai sabun untuk cuci tangan. Gunakan 6 langkah tadi, seperti biasa. Anda bisa mencari di internet langkah-langkah untuk cuci tangan. Itu ya, seperti biasa. Terus, juga makan makanan yang sehat dan seimbang. Dan juga, jika ada dari adik-adik semuanya yang batuk, kenakan masker. Itu yang paling utama, berobat. Dan ketika tidak ada masker, pakai etika batuk. Gitu, pakai siku. Jadi, jangan pakai tangan, tapi pakai siku kita. Nah, tujuannya apa? Biar droplet atau semburan kita tidak menyebar kemana-mana. Dan tidak menempel di tangan. Karena apa? Kita kebiasaan melakukan sesuatu dengan tangan. Mungkin salaman atau apa, seperti itu. Jadi, untuk meminimalisirnya, kita pakai siku untuk pada saat batuk. Itu seperti itu. Saya rasa itu saja. Terima kasih, Pak. Atas ilmu untuk pencegahan virus corona. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sekian wawancara kami dengan tim dari POKOS Mas Baron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen istimewa ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI untuk menangani merebahnya wabah virus corona COVID-19 yang sangat menakutkan. Demikian informasi dari kami. Nantikan terus berita selanjutnya. Salam sama Winus. Saya Alim Siaflora Destianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.